Kau harus bantu aku gagalin rencana Mas Juja akan kembali ke kantor lagi. Karena kalau sampai dia kerja, udah bukan gak mungkin lagi ingatannya akan pulih kembali. We're very glad to hear about you. Kita juga sangat tangan kerjasama dengan Om Wijaya. Putih! Mulai sekarang! Jangan bantah apa kata Mama dan Papa! Bu Sara sama Merah itu ternyata jahat banget, Om. Bu Sara sudah ngurung Papa, Om. Dan Putih gak boleh ketemu sama Papa. Ternyata kecurigaan Om selama ini tuh bener. Aku ntarik kamu. Oke? Mendingan lo urusin tuh orang tua-la yang sakit jiwa itu. Oke? Takut ntar dia kenapa-napa lagi. Ya kan? Merah! Kenapa Merah ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan Merah sama Bu Sara sudah ngerencanain sesuatu untuk nyelakain Papa. Ya Allah! Oke, kita mau kemana? Kamu jalan aja dulu. Nanti pasti aku harapin. Putih! Mau kemana kamu? Saya mau ngeliat keadaan Papa saya. Berani-berani yang kamu ngaduin saya ke Om kamu. Kamu pikir saya gak tau gerak-gerik kamu di luar sana. Kok Bu Saras bisa tau aku nemuin Om Salman? Apa ada orang kantor yang jadi mata-mata ya Bu Saras? Kamu udah mulai berani sama saya ya? Ikut saya. Ibu mau apa? Lepasin saya, Bu. Kamu harus dikasih pelajaran. Ini kamu. Ini. Kamu liat itu. Banyak yang bocor kan? Benerin genteng ya? Bu, tapi saya gak bisa, Bu. Saya gak bisa ke tempat yang tinggi-tinggi. Mana pake takut segala? Itu bukan urusan saya. Mana saya tau cara benerin genteng? Udah cepet kerjain sana. Tapi saya kalau di tempat ketinggian, saya suka pusing, Bu, palanya. Saya takut jatuh nanti. Kamu tuh banyak alesan ya? Manja banget. Putih, kalau kamu bener-bener sayang sama Papa kamu, kerjain sekarang. Iya, Bu. Saya kerjain. Tapi saya mohon jangan sakitin Papa saya. Udah, udah. Ngapain nunggu di sini? Udah, langsung liat ke atas. Ya udah, nunggu apalagi? Pake takut ketinggian segala. Tauan, biasa susah. Buruan, Putih. Begitu aja, takut. Udah ketemu belum? Usaha dikit kenapa? Pokoknya kalau belum sampai bener tuh bocor, genteng, belum boleh turun. Usaha dong, Putih? Begitu aja, susah banget sih. Biar usaha dikit. Cari ya masalah yang sampai di mana. Putih? Sarah sejahat banget. Aku bener-bener gak bisa banyarin genseng. Kalau jatuh gimana. Kasian sih, Putih. Berdiri di ketinggian aja dia takut. Aduh, mana lagi banyak petir lagi. Astaga. Pasti dia panik banget. Nanti aja dia bener-bener gantengnya. Tidak ada-bener disambar petir. Panjak banget sejadi anaknya. Lu, tangannya mana? Ya Allah. Gimana ini turunnya? Ah, sepuluh lagi. Bu Saras! Bu Saras tolong Bu! Bu, Ais pake triak-triak segala. Udah isik tau. Papa! Bu Saras tolong Bu, saya gak bisa ketinggian Bu. Nih aku dengerin lagu aja. Udah dengerin dia mau ngeceh mulu. Aku merencahain tugasnya gampang aja gak bisa. Papa, aku takut. Putih! Udah selesai belum? Pabang! Ah! Ah! Papa! 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 Ayy! Bibi, makasih udah nolongin aku. Aku kira aku bakalan jatuh tadi, aku panik banget. Iya, untung aja bibi dateng tepat pada waktunya. Jadi bisa nolong non-putih. Tapi bibi kan udah gak kerja lagi di sini. Kalau Bu Saras tau gimana dia pasti marah banget. Itu dia non-putih. Bi Romlah teh, kepikiran terus sama non-putih. Jadi pas kita pergi dari sini, eh bi Romlah pengen balik terus ke sini. Katanya sih takut kalau non-putih kenapa-napa. Iya, bibi kepikiran non. Tuh kan bener kan, pikiran bibi kan yun. Non-putih kenapa-napa kan, buktinya tuh hampir aja celaka. Padaan di rumah ini udah bener-bener berubah. Ternyata Bu Sara sebaik tuh cuma ada maunya doang bi. Sekarang papa dikurung di kamar. Gelingan? Gelingan? Masya ong lu non? Serius non? Bener kan? Yon, saya ngeliat Bu Saras pertama kali tuh udah beda. Perasaan saya tuh udah pasti ada yang gak peres. Ya kan? Tenang aja non, bibi pokoknya selalu bantuin non. Beda sama almarhum Budewi tuh. Bagaikan bumi sama langit. Saya jadi merasa utang budi gitu. Karena Budewi banyak banget membantu bibi. Non, pokoknya non-putih jangan takut ya. Bibi bakalan bantuin non di sini. Sekalian bantuin non untuk kembalikan ingatannya Pak Wijaya. Masih banyak ya, Bi. Tapi gimana caranya ngembalikan ingatannya Pak Wijaya? Aku tahu caranya. Emang pintar kamu mah. Aku mah caranya. Aku minta tolong supaya bibi kumpulin barang-barang peninggalan almarhum Mama. Sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dengan nasi tahu barang-barang itu, Papa bisa ingat lagi. Tanya herse. Aku itu mah susah. Gimana? Stop, stop. Tenang aja non. Barang-barangnya Budewi udah bibik simpen di judang. Pintar. Rom lah. Putih? Eh? Mana si Putih? 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 Bi, Bu Zaharas. Cepet, cepetan ngumpet, Bi. Gumpet, gumpet. Alah, atam aku dah ngumpet. Kamu malah. Putih? Jangan-jangan Putih jatuh lagi. Aduh. Kalau sampai dia celaka, nanti orang akan jadi curiga lagi. Terus jangan ngomong-ngap. Enggak, enggak. Ini gak boleh terjadi. Putih? Udah cepetan, kolom beja. Kolom beja, kolom beja. Oh iya. Putih? Putih? Ternyata kamu udah sini, Toh. Terus gimana? Udah selesai belum beneran gentengnya? Udah, Bu. Oh, kok kamu ada di sini sih? Tadi turun dari genteng pake apa? Lewat pohon, Bu. Saya tadi lompat ke pohon. Terus turun ke sini. Wassalam, uitera. L statementin kelp Arthur Vr. Lampat ke sini. Eli. Puan ng witnessed, Seamil. Terima kasih. Jangan lama-lama ya. Bi... Bi romlah, Bi... Orangan, Bi... Aduh... 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 Bi... Iya, masih gendut... Kuat... Aduh... Aduh... Sempit banget... Aduh... Aduh... Bi... Biasanya Bu Saras kalo malam itu pergi... Itu kesempatan kita untuk ngejalanin rencana kita ya Bi... Semakin cepet... Semakin baik untuk Papa... Yaudah... Kan biasanya juga saya yang masak jam segini... Buat non putih sama Papa Wijaya... Udah senok lah... Bi... Enon ya... Bibi udah gak kerja disini lagi... Ini udah tugas aku sekarang... Ya... Saya mau digaji apa kagak... Saya mah tetep non... Pengen kerja di Mari... Pengen berbakti sama keluarga ini... Ya... Ya... Senior... Yaudah... Ayo... Ayo... Eh... Non putih... Sunni! Saya tetap umup... Terima kasih telah menonton 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 Berhasil juga rencana gue Reza percaya kalau ini makamu kepewe Setelah ini gue pasti jadi lebih deket sama Reza Putih, lihat aja sebentar lagi gue bisa misahin lo sama Reza Mas, makan dulu ya Aku suapin ya Aku harus jagain papa Aku gak mau kapal disakitin sahabu Saras Aku ambil minum dulu ya Ya udah, sekarang mas ke baru ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Papa, itu obat apa ya? Apa mungkin obat itu yang bikin Papa jadi emosian ke tadi siang? Ya Allah, ini gak boleh dibiari Sujaya, aku harus terpaksa kasih kamu obat-obatan ini Dengan begitu, kamu akan tunduk Terima kasih telah menonton 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 Bu Saras benar-benar menyerahkali Papa Siapa itu yang pergi? Bu Saras pergi? Benaran Bu Saras yang pergi Tenang, tenang, tenang Putih, kamu harus tenang Supaya kamu bisa berpikir cernih Kamu harus gunain kesempatan ini untuk melamatkan Papa Halo Bi, Bi Rom lah Bi Bu Saras pergi, Bi Ini kesempatan kita untuk balikin ingatan Papa Sekarang juga, Bi Bi kumpulin semua barang-barang keninggalan sama rumah Mama Aku tunggu ya Aku tunggu ya Bi Bagus jasnya Cocok sama kamu Terima kasih Terima kasih Tidak nyangka selama ini Gue cuma mimpi Tapi sekarang sebentar lagi Mimpi gue akan jadi kenyataan Saras Gue akan jadi CEO perusahaan terkenal Semua itu Berkat lu Dan setelah keinginan gue terwujud Gue mau kita nikah Gue mau jadi keluarga yang bahagia Seperti keluarga Mas Wijaya Kamu kira aku akan membiarkan kamu menguasai perusahaan? Gak segampang itu Kamu itu cuma seorang pengecut sama Kalau aku sudah menguasai semuanya Aku akan singkirkan kamu Dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang kaya raya Keluarga yang bahagia Sangat Lu jangan sembarangan ngomong lu Dia keluarga-kelangan orang gimana Lu masih istri Mas Wijaya tau Okey Okey Pak 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 bangun Pak 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 Papa-papa masih ngantuk, sayang. Pa, Papa mau melihat gak foto-foto Putih waktu masih kecil? Sama Papa, sama Mama. Mau lihat kan, Pa? Ya, kalau gitu ikut Putih ya. Di mana? Udah, udah. Birom lama mana? Pan. Birom lama di depan. Memastikan keadaan aman. Tapi udah siap semua kan? Udah, udah. Alhamdulillah, yaudah. Yuk, Pak, yuk. Papa ingat foto-foto. Kepala kira-kira kira-kira. Kenapa masih ah? Kalau sih? Ya, non. Bibi juga senang untuk membantu melakukan ini semua. Video-nya jauh, udah kan? Udah, tenang aja non. Ready. Dih! Nggak setepak! Yaudah, kalau gitu... Bibi tunggu di depan aja, biar aku sama papa nonton videonya dulu. Jagain aja ya, takut ada bu Saras. Iya, iya. Ayo! Pa... Papa liat ya video ini. Banyak. Terus kita cerita ular. Tadi ulernya gimana? Kelingkar di bawah. Jangan dikepungin, papa. Tidak, sayang. Ya... Papa... Papa tahu nggak habis ini ada apa? Mas? Mas kau bisa ada di sini? Mas kan harusnya istirahat? Siapa yang nyuruh Mas ke sini? Siapa yang ajak Mas? Putih yang ajak Mas? Mau pasti kaget kan? Lihat saya di sini. Yuyun punya info tentang putih. Apaan sih? Udah cepetan bilang. Non putih itu sekarang lagi ngumpulin semua foto-fotonya Ibu Dewi. Juga videonya Ibu Dewi. Buat ngembalikan ingatannya Pak Wijaya. Kamu tahu? Pembantu kesayangan kamu udah mengkhianati kamu. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya. Mas? Mas lagi ngapain sih di sini? Mas kan harusnya istirahat. Pak. Pertimbangan Papa lihat lagi videonya. Ingat-ingat, Pak. Bapak masih ingat. Putih. Putih, kalau kamu sayang sama Papa kamu, kamu boleh hindung Papa kamu istirahat. Kamu maukan Papa kamu sembuh? Mas? Ya. Saya cakap yang mau istirahat. Itu kan? Kamu dengar sendiri? Papa harus istirahat. Ayo, Mas. Yuk. Aku nggak akan ngebiarin Bu Saras nyuntikin obat itu ke Papa. Aku harus menyuntikkan obat itu lagi. Biar Mas Ujah nurut terus sama aku. Coba deh, kayaknya ada... ...pesuatu di rambut. Berhenti. Ibu mau meracunin Papa saya pakai obat ini. Putih. Putih. Sayangkanlah kau kenip. Papa! Papa enggak, Papa! Berhenti. Berhenti. Ibu mau meracunin Papa saya pakai obat ini. Putih. Putih. Kamu kok tega banget sih ngomong kayak gitu sama Mama? Bener ya? Ini enggak apa ya? Apa bener yang dikatakan Putih? Putih. Bener, Pa. Papa percaya sama Putih. Ibu ini jahat, Pa. Mas. Mas, kamu ngajarin mendoaku sih? Mas lupa yang selama ini ngurusin Mas siapa? Siapa, Mas? Aku yang pengen Mas sebu selama ini. Begini cara Mas bales aku. Saya kan cuma... Tanya. Apa bener apa yang dikatakan Putih? Putih kalau... Kalau kamu itu yang ngeracuni saya dan... Kenapa enggak memanggil nama kamu Mama? Ya udah. Kalau Mas sama Putih udah enggak percaya lagi sama aku. Buat apa aku di sini? Buat apa aku mencintai orang yang udah enggak cinta lagi sama aku? Udah enggak percaya lagi sama aku? Lebih baik aku mati aja. Aku mau pergi dari sini. Deo. Pa. Pa. Dewi. Deo. Papa. Papa. Deo. Deo, saya mohon Deo. Jangan nekat, Deo. Papa. Buat apa aku hidup? Kalau orang yang udah aku sangat cintai, Dia nggak percaya lagi sama aku. Deo. Saya mohon Deo. Jangan tinggalin saya, Deo. Saya mohon Deo. Jangan tinggalin saya lagi, Deo. Kita lihat aja. Siapa yang benar-benar bisa mendapatkan kepercayaan Mas Wijaya? Aku atau kamu? Tidak. 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 Kalau Mas kamu kehilangan aku, Apa Mas mau melakukan apapun untuk aku? Saya akan lakukan apa yang kamu mau. Apa, Deo? Apa yang kamu mau, Deo? Saya akan lakukan, Deo. Kalau aku minta kamu lompat dari sini, Apa Mas mau melakukan itu buat aku? Aduh, Tidak. Saya akan lakukan, Deo. Saya akan lakukan, Deo. Papa. Papa nggak apa? Ya udah, buktikan, buktikan kalau Mas bener-bener mau melakukan apa yang aku mau. Pak, Pak Putih mohon, Bapak-bapak jangan kayak gitu, Pak. Saya mohon, Bu, jangan paksa Bapak ngelakuin ini, Bu dan Ambu. Kamu lihat itu, Putih? Apa yang bisa saya lakukan sama Bapak kamu, itu baru setengah dosis. Saya masih baik sama kamu. Kamu coba bayangkan kalau saya kasih lebih. Mulai sekarang, kamu pikir dua kali. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, kalau sampai kamu nekat, kamu akan tahu akibatnya. Udah, Mas. Ya udah. Saya turun sekarang. Aku, aku harus pergi barat. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Cuma Reza. Cuma Reza yang bisa nolongin aku. Makasih ya kamu udah repot-repot nganterin aku ke kuburan Papa. Ya, jangan khawatir. Terima kasih. Reza? Putih? Putih? Tadi gue habis dari kuburan Papa, terus gue juga berdoa di sana. Gue juga berdoa untuk kesembuhannya Papa Wijaya. Wah, si Allah kalau lo beraninya mau macam-macam sama Reza, lo akan celah, Kak. Sekarang lo pergi ke sana, temui Reza, dan bilang lo itu lagi sedih dan pengen sendiri. Cepetan, bilang. Oh iya, tapi jangan sampai lo berani kode-kodein diri. Ngerti? Ngerti? Kamu kenapa? Kau tegang? Lihat. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa beritahu aku. Pasti aku bisa bantu kamu. Ya? Aku... Aku lagi pengen sendiri. Ya? Aku ngerti itu. Kalau perlu istirahat. Ya, kalau begitu... Aku pulang. I'll see you tomorrow. Bye. Satu-satunya ya Reza. Baik. Bagus banget, Agi Kelom Putih. Gue beri acu dengan jempol. Kayaknya ya? Harusnya ya? Jangan lupa. Gila. Tidak. Tapi aku jangan lupa. Tengok, aku ga dalam mood. Gue lagi ga mau bercanda. Lo kenapa lagi sih? Muka lo kesut banget. Lo tau kan, papanya Putih itu belum pulih. Ya Putih itu masih sedih. Gue pengen bantu dia, dia mau menyendiri. Gimana dong? Kalau emang Putih mau menyendiri, udah biarin aja. Nanti kalau Putih emang udah siap cerita, dia pasti cerita kok. For now. Lo cukup nemenin dia aja, dia pasti udah seneng banget. Udah lah. Tapi, lo bener juga sih. Tumpahin lo bener. Pintar. Maaf, bro. Oh, ayo. Aku cuma benar. Tidak benar, tapi... Ibu Nyonya, lo kasih pisah nih, Ibu Nyonya. Atur mohon pisah nih, Ibu Nyonya. Umu nih seneng pisah. Bisa balik ke rumah ini, Ibu Nyonya. Tuh kan, bener kan? Saya gak pernah ingkar janji. Iya, Ibu Nyonya. Makasih pisah. Ibu Nyonya sama gak ingkar janji. Ibu Nyonya jadi bisa kerja lagi di sini. Makasih ya, Ibu Nyonya. Ibu Nyonya. Aduh. Ibu Nyonya emang. Ibu Nyonya seneng. Ibu Nyonya. Kamu tahu? Membantu kesayangan kamu udah mengkhianati kamu. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya. Bi Yun ngapain kesini? Non, non, putih. Iya, saya yang suruh Yuyun kerja di sini lagi, putih. Tapi bukan buat ngurusin kamu ya. Yuyun di sini buat bantuin papa. Buat ngurusin papa bantu lah. Yaudah Gi, Yun. Kamar bapak sekarang. Iya, Ibu Nyonya. Makasih. Eh, kamu mau ngapain? Tunggu-tunggu bentar, putih. Kamu bisa masak kan? Kalau gitu tolong masakin sarapan buat merah ya sama saya. Kan sekali ya. Aduh, ceria banget sih anak mama. Pasti semalam abis pergi sama Reza ya. Iya dong, ma. Dan aku ya, ma, sengaja ngejauhin putih dari Reza. Pinteran banget sih kamu. Mama tau sendiri kan? Kalau Reza itu berkuasa banget, mah. Kalau aja sampai si putih itu ngeceh tentang kita ke dia. Dia tuh tinggal nyur orang, tinggal gini dong. Kita bakal diusir, mah. Makanya kita tuh harus menjauhin putih dari Reza. Kalau bisa selama-lamanya. OrangTP. Ah, itu yang gue butuh. Belik! Bunga! Belik! Dek! Bunga! Sisi-sisi. Mau beli, Kak? Mau. Kalau aku ambil semuanya, how much? Thomas. Nama saya bukan Thomas, Kak. Nama saya Didit. Oh, enggak. Maksud Kakak, harganya berapa kalau semuanya? Oh, bilang dong, Kak dari tadi. Totalnya... 150, Kak. 150? Oke. Kakak ambil semuanya ya. Iya, Kak. 150... Nih. 500. Wah, banyak banget, Kak. Banyak, Kak. Banyak, Kak. Enggak, ambil aja kemarinannya. Kalian bagi-bagi ya. Bener, bener. Ya, ya. Terima kasih, Kak. Salah sama, salah sama. Yuk. Yeay! Tadah! Terima kasih, ya. Favorite flowers for putih. It's gonna be a good day. Kayaknya... Ini waktu yang pas. Buat aku mengungkapkan perasaan aku. Biar dia bisa... Biar dia bisa percaya sama aku. Setelah gue jadi pacarnya... Gue bisa melindungi dia. Di setiap saat. Huh, good luck. Salman? Om Sarman? Ya. Halo, Reza. Reza. Om tungguin kamu sekarang di kantor, ya. Karena begini. Para investor semuanya pada panik. Karena kejadian, Mas Wijaya kemarin gak mau kamu. Jadi, Om pikir... Kita harus bikin press con. Untuk menyakitkan media dan semua investor kita... Kalau perusahaan ini baik-baik aja. Aman dan terkendali. Oke? Oke, oke. I'll be there right now. Ya. Oke, Om. Bye. Yaudah, makasih. Itu dia. Maaf. Om, mantap. Saya telat. Macet. Biasa. Gak apa-apa, Kores. Masih banyak waktu. Oke. Jakarta emang selalu macet. Makanya bisnis transportasi seperti kita ini... Selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Saya setuju. Putih... Gak ada ya? Bukannya seharusnya ada di sini. Secara dia kan... Waris dari perusahaan ini. Right? Oh, Putih lagi di rumah, Res. Ya, Tante gak bisa kebayang aja... Kalau sampai Putih disodorkan pertanyaan-pertanyaan... Soal berita ayahnya yang... Kamu tahu kan? Tante gak bisa ngeliat Putih sedih, Res. Ya, Tante benar. Putih gak bakalan bisa ngadapin itu. It'll be too much pressure. Lalu kita mulai aja acaranya. Nanti keburu siang. Ya. Aduh. Eh, pokoknya... Lo harus tutup semua akun sosmed lo... Supaya lo itu jangan posting macem-macem. Dan kalo lo ngeyel... Sok pintar ataupun nekat... Nyokap gue gak akan segen-segen... Untuk nyakitin bokap lo. Ngerti? Kenapa sih kamu ngelakuin ini sama aku? Kurang baik apa papa aku sama kamu, sama Bu Saras... Nikah sih semuanya... Dan aku juga udah anggap kamu sebagai saudara aku. Kenapa kamu betih banget lo itu gak usah banyak nanya. Lo mendingan turutin aja pak kata gue. Kalo enggak bokap lo itu akan celaka. Gerti! Dan kalo ada yang nanya kenapa akun sosmed lo itu ditutup... Lo bilang aja lo lagi sedih... Ataupun lo punya masalah keluarga... Jadi lo males main sosmed lo. Gampang kan? Maklaman juga orang akan tau sendiri. Sebelum itu terjadi... Gue dan nyokap gue... Pasti ada rencana lain. Jadi lo tenang aja. Kalo lo gak mau bokap lo di apa-apain... Mendingan lo diem aja... Dan jangan ngelakuin apa-apa. Gerti! Seperti yang kalian ketahui semua... Bahwa sekarang... Keadaan Pak Wijaya sekarang... Tidak bisa memimpin perusahaan ini. Mungkin... Untuk sementara waktu. Yah... Yang kita butuh sekarang adalah seorang CEO. Karena perusahaan harus tetap berjalan. Kalo begitu kita akan mengundang... Ke para pemegang saham ya. Biar kita bisa menentui siapa CEO nya. Kalo menurut pendapat saya... Yang akan jadi CEO nanti... Akan lebih baik kalo... Dari keluarga langsung... Pak Wijaya. Pak Salman. Ya kan om kan... Dari keluarga langsung... Pak Wijaya. Kan terasa... Asal mana yang paling pas... Untuk menggantikan posisi... Pak Wijaya untuk sementara. Siapa juga yang mau jadi CEO? Kalo saya... Ingin jadi pemilik perusahaan ini. Oke. Saya setuju dengan Tante. Tapi sebelum kita umumkan... Kita harus ngomong dulu sama Putih. Ini sangat besar. Saya akan mencari Putih secepat ya. Baru kita bisa umumkan. Tante. Tante. Merah... Saat ini Reza sedang meluncur ke rumah. Dia akan menemui Putih. Kamu harus siap-siap menghadapinya. Gue harus ngelakuin sesuatu. Eh! Ikut gue! Mau kemana? Udah ikut aja. Ayo! Langsung! Merah! Apa-apaan sih? Merah! Sekarang... Waktunya untuk lo kasih obat ke bokap lo. Itu semua... Obat-obat... Ada yang bisa bikin bokap lo sembuh Putih. Tapi ada juga yang bisa bikin bokap lo makin susah. Tidak! Tidak! D difficile! Ii pada model adalah berpoint yangすah berlaku. Yang sama berlow, arda stop, братak. Lisi supplier. Udah ada yang dapat ku para peluru � plantsan denglas seokupat itu ada yang biasa ?! Diestone ini mendengokkan. ivuak. Bawa... F Tidak! entsprechend di bisnis retini dia mereka. Maks target dan berlaku dengan mentah dan seobecan di siap. Terima kasih. 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 Terima kasih.